Sebanyak 676 mahasiswa Universitas Muria Kudus diterjunkan ke 44 desa di Kabupaten Pati dalam program kuliah kerja nyata. Sebanyak 44 desa itu tersebar di tiga kecematan yakni Margorjo, Gembong, dan Gunung Wungkal. Mereka melaksanakan KKN di Pati mulai 22 Agustus hingga 21 September 2023. Sebelum diterjunkan ke desa, ratusan mahasiswa KKN UMK itu disambut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pati mutar di Ruang Pragolo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Senin pagi. Rektor UMK Darsono mengatakan bahwa sebetulnya pada tahun 2023 ini secara keseluruhan ada 297 mahasiswa yang KKN. Ada pun untuk kabupaten tema keseluruhan dari KKN UMK tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan wilayah. Dia menambahkan tema KKN UMK 2023 ialah pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan wilayah. Dan khusus untuk tema di Pati ataupun program umpulan tadi adalah ada dua yaitu percepatan penurunan stunting dan juga program kampung iklim. Dua hal ini sebenarnya menjadi isu nasional bahkan global seperti proklim misalnya, program kampung iklim. Ini kan sebenarnya kita sedang mengalami proses-proses perubahan iklim yang begitu masif. Begitu ya, bagaimana mahasiswa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga preventif atas perubahan iklim yang terus bergerak ini. Misalnya dengan aktivitas-aktivitas yang sederhana misalnya tidak membakar sampah, kemudian mengelola sampah keluarga, kemudian perilaku-perilaku himat air, dan lain sebagainya. Penurunan stunting kata Darsono merupakan program prioritas nasional. Dalam hal ini, mahasiswa KKN UMK akan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perbaikan nutrisi dengan sumber nutrisi lokal. Ada pun mengenai proklim, Darsono menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi proses perubahan iklim yang dampak buruknya mesti diantisipasi. Dalam hal ini, dia berharap mahasiswa KKN UMK bisa memberi pemahaman pada masyarakat untuk melakukan aksi preventif misalnya dengan tidak membakar sampah, mengelola sampah keluarga, dan menghemat air. Tim Liputan, Cahaya TV